Hai 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 kita baru ini lagi ya kita baru bikin produksi konten lagi ya karena kita beda konten kali ini kita beda karena konten kali ini adalah ngopi ngobrol happy ngobrol happy Oke kita mau sharing ya kan ini adalah studio baru Trends TV sekaligus sekaligus rumah kita ya sekaligus rumah kita juga studio untuk syuting dan lain-lain tentunya buat make up udah buat make up gimana perasaan kamu ya Alhamdulillah seneng banget lah ya secara gitu ini di luar dugaan sebenarnya di luar dugaan aku dari sebelum nikah udah apa namanya ngayal lah nikah terus punya anak terus sebenernya ya dari apa namanya dari perasaan aku sebenernya sebelum nikah itu kalau bisa punya rumah tapi ya udah lah aku enggak mikir enggak mikir sejauh itu nanti kalau ada rezeki insyaallah pasti setelah nikah dikasih rezeki punya rumah dan alhamdulillah banget alhamdulillah banget ini adalah mimpi kamu ya udah kan senang gak aku bikin rumah seneng banget ya seneng lah dia nggak ngapa-ngapain selama tiga bulan setengah ya iyalah gue kan aku lahiran waktu itu oh ya dia lagi ini jadi kita sebenarnya kalau keinginan punya rumah tuh emang udah lama banget sih udah lama cuman ah nggak terlalu gimana ya nggak terlalu terburu-buru gitu ambisius banget ih harus punya rumah jadi nggak terlalu mikirin banget lah ya tapi emang-emang sebenarnya training kita nikah terus punya anak yang harus punya rumah gitu cuma kan kita pelan-pelan enggak enggak terburu-buru banget bener jadi sebelum bikin rumah itu kita cuman punya waktu itu sebulan ya maksudnya eh temin bikin rumah gitu cuma keinginan-keinginan memang udah lama cuman sampai yuk mau menguatkan hati kalau kita berani berani apa ya berani buat rumah itu ya kurang lebih kita punya waktu sebulan langsung kita membangun membangun rumah dan konsep rumah yang kita tempatin sekarang ini sekaligus studionya trans tv ini konsepnya adalah skandinavian full semua ini dari bentuk segala macem ya itu gue yang desain ya nggak sih ya mau diterima bersih dah pokoknya gitu ya lah secara habis lahiran lagi bikin rumah juga itu tuh bener-bener sebenernya ya ribet juga sih ya banyak yang nanya untuk luas tanah dan luas bangunan berapa kayak gitu temen-temen aku juga pada nanya tuh luas tanahnya berapa luas bangunannya berapa Insyaallah gue juga mau ikut deh mau ikut kayak lo gitu ya kalau terinspirasi dari kita ya jadi kalau memang yang punya planning mau bikin rumah semangat ya guys mau udah lu cuma ngekat ya kalau nggak ngekat ya nggak akan bisa betul jadi gue mau kasih bocoran untuk luas tanah kita di sini kita punya 150 meter cuma untuk luas bangunannya kita nggak habisin 9-9 itu jadi 81 meter untuk total luas luas bangunan Hai kenapa kita nggak habisin semua gitu kan menggunakan banyak yang pertanyaan kenapa nggak dihabisin semua 150 karena masih masih luas ya karena itu masih luas 150 meter cuma memang dari konsep gue sendiri gue lebih suka sama rumah-rumah yang simple tapi elegan elegan enak dilihat uniman dan efisien gitu jadi emang dari konsep dan kesukaan gue sendiri gue lebih suka sama rumah yang enggak terlalu glamor tapi lebih ke minimalis ya cukuplah untuk keluarga mungil kita gitu baru tiga sama Nadira gitu jadi enggak terlalu luas tapi cukup cukup lah bisa ada studio buat buat kamar tidur buat dapur dan lain-lain gitu nah point of center nya rumah kita itu ataupun tempat favorit untuk saat ini ini di living room ini nih yang sekarang nih living room karena memang kita nggak bisa shooting semuanya kita baru pindahan banget banget jadi kita masih banyak barang yang belum bilang kurang sih ya intinya kurang rapi lah ya belum rapi banget belum rapi banget jadi kita nggak nge-shoot yang sekiranya masih berantakan kurang cocok untuk di-shoot nanti lain kali kita mau shoot lagi gitu kan ya itu karena memang awal konsepnya itu kita suka yang minimalis nggak terlalu besar tapi kedepannya kalau memang ini harus butuh dibesarkan kita akan membesarkan 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 deh kayaknya meninggikan meninggikan gitu kalau membesarkan kayaknya eh dibilang nggak cukup sih ya nggak juga ya tapi kayaknya mending ke atas aja ke atas gitu ya Iya jadi ini bangunan yang akan berkembang gitu kan suatu saat kalau memang memang harus ditinggikan atau dilebarin diluasin lagi ya itu sih nanti aja karena saat ini kenapa nggak di habisin 150 meter terlalu besar buat kita tuh terlalu besar gitu kan jadi secukupnya untuk keluarga kita itu dan ngepelnya juga ribet ribet banget ya jadi untuk so far so good lah sejauh ini jadi yang nanya berapa lama untuk pembangunannya kurang lebih kurang lebih tiga bulan setengah kurang lebih tiga bulan setengah dari yang desain segala macam pemilihan aksesoris dan lain-lain itu kita kita berdua gitu kan sengaja di ruang kamu ini enggak belum iya belum karena beliau belum kali ya karena yang penting-penting dulu sih menurut kita yang misalnya ada tamu gitu kan nggak mungkin juga di bawah ya ya walaupun enggak apa-apa sih tapi ya ke cocoknya lah pakai sofa sofanya juga kita kita pilihnya yang minimalis yang minimalis sih cuman ya buat berapa orang ya 4 orang lah karena kalau kamu yang tahu ya kita nggak nerima tamu banyak-banyak ya karena memang pandemin juga kan nggak boleh nerima tamu banyak-banyak jadi kalau misalkan lu mau namu jangan terlalu banyak guys kota kita terbatas gitu jadi harus tahu dirilah tahu dirinya parah banget enggak 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 kita jelasin juga nggak sih apa fungsinya kaca di sini untuk apa Oh iya jadi kaca di belakang kita ini fungsinya selain aksesoris itu memiliki efek makin lu harus ngaca gitu nggak usah hahaha lu lu nampu ke sini tapi lu harus ngaca lu tuh siapa itu salah satunya eh jangan gitu loh hahaha jadi ruang-ruang tamu ini ada kacanya biar memiliki efek elegan aja jadi karena kita kan pakai lampu apa ya downlight jadi setidaknya mantulin gitu jadi lebih cerah dan lebih terlihat luas lagi untuk living roomnya untuk ruang tamunya dan buat temen-temen gue yang main ini sebenarnya kaca ini buat lo ngaca sebenarnya ya gitu hahaha nah budgetnya ini kita habis mendekati bukan mendekati emang udah pas 200 juta rupiah ya lumayan lah isinya atau belum belum di luar-luar sofa di luar aksesoris aksesoris yang disini tapi udah termasuk lampu udah sama listrik sudah apa sama air dan lain-lain itu 200 juta kita kalau yang paham sama dunia bangunan building bangunan developer dan lain-lain menurut pasti lebih ngerti lah lebih ngerti lah bisa menilai 200 juta itu ya nggak ada apa-apanya lah bagi yang punya uang banyak itu harus harus ada 300 lah ya kalau mau dibikin kolam renang atas ya bisa lah ya nantilah kita bikin lagi ya tadi kita bikin lagi bisa berenang jadi temen-temen yang mau berenang di atas ya sekarang juga bisa cuma pakai terpal gitu ya perjuangan lah jadi lo selain lo mau menyiapkan budget lo harus menyiapkan mental semua itu butuh perjuangan butuh perjuangan banget yang penting lu aku percaya diri dan semangat guys dan sampai sekarang pun masih belum apa masih nggak nyangka nggak nyangka lah kita 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 sekarang ada di rumah kita sendiri gitu Alhamdulillah gitu ya Allah Nadira sehat gemu gendut pintu di luar-luar ini kita apa sih namanya ekspektasi ya ekspektasi kita ngobrol-ngobrol itu dulu untuk ngopinya nanti kita mau ngobrol-ngobrol konsep pembahasan yang lain jadi jangan lupa subscribe sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye bye bye